Sesampainya di kuburan aku langsung masuk dan menuju tengah Soalnya biasanya makanannya itu ditaruh tengah-tengah Dan ternyata bener dong pas aku liat dan pas aku eker-eker itu ada makanan Ini ada makanan tapi ayamnya ini agak besar eh Walaupun ini agak dirubung semut dikit tapi ini masih enak kok Yaudah ini langsung aja aku ambil dan mau aku makan Dan ternyata ini pas aku buka itu kayak masih enak banget eh Dan ternyata ini bener pas aku makan itu kayak swagger banget gitu loh Dan juga ini rasa masakannya itu bisa pas gitu loh Pas seperti hubungan tanpa kepastian Alhamdulillahnya ini ayamnya ini agak besar banget Pemuda asal Seragen, Jawa Tengah, bernama Prabu22 Tak menyangka video dirinya makan sesajen di sendang dan kuburan viral di TikTok Video tersebut diunggah Prabu di akun TikTok miliknya Bakunderskor Prabu pada Jumat 5 Agustus 2022 Lalu, hingga kini, video Prabu memakan sesajen di sendang dan kuburan telah ditonton lebih dari 7 kali Prabu mengaku tak menyangka aksinya memakan sesajen tersebut viral di media sosial hingga menuai berbagai tanggapan Teman-temannya pun juga sebagian kaget melihat video tingkah Prabu di kuburan Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Prabu ekstrim Menurut Prabu, sebenarnya memakan sesajen itu kembali ke kepercayaan warga sekitarnya Awal mula Prabu mendatangi sendang dan kuburan untuk mencari makanan sesajen Karena ia menyadari pada Jumat 5 Agustus 2022 Bertepatan dengan Jumat pon, sesuai penanggalan Jawa Ia pun berniat mencari makanan sesajen karena merasa lapar Diketahui, meninggalkan sesajen di sendang dan kuburan adalah tradisi dari warga sekitar tempat Prabu tinggal Dari unggahannya, Prabu terlihat memakan ayam, pisang, dan nasi beserta lauk pauk yang dibungkus daun pisang Apalagi, Prabu menyayangkan apabila makanan itu mubazir tidak ada yang makan Tak hanya Prabu, warga sekitar pun juga melakukan hal yang sama Yakni memakan sesajen Sehingga warga sekitar pun tak kaget dengan apa yang dilakukan Prabu itu Karena hal itu sudah menjadi hal yang biasa dilakukan warga Menurut pengakuan Prabu, dirinya tidak merasakan takut saat memakan makanan di kuburan ataupun sendang Meskipun, menurut sebagian orang, apa yang dilakukan Prabu masih dianggap sebagai sesuatu yang ekstrim dilakukan Lebih lanjut, Prabu mengatakan pernah mengalami mimpi buruk setelah memakan sesajen itu Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya